Malam Melaylatul Qadar adalah malam istimewa bagi muslim di bulan ramadhan. Malam Melaylatul Qadar adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Malekat Jibril. Nabi Muhammad mendapat wahyu ayat-ayat Al-Quran pertama kali setelah melalui periode perenungan dalam pengasingan. Dalam salah satu malam perenungannya di malam Melaylatul Qadar, Malekat Jibril menampakkan diri dan memerintahkan Nabi Muhammad sebuah kata ikhro yang artinya bacalah. Malam Melaylatul Qadar juga dimaknai sebagai turunnya malekat ke bumi untuk menjalankan berbagai tugas seperti kedamaian, keberkahan, serta bimbingan ilahi hingga munculnya fajar. Keistimewaan malam Melaylatul Qadar dibahas dalam kitab Al-Quran di surat Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Para umat Islam meyakini malam Melaylatul Qadar terjadi pada malam ganjil 10 hari terakhir di bulan ramadhan. Hal itu tertulis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya untuk bersemangat mencari Melaylatul Qadar di 10 hari terakhir bulan ramadhan. Namun tak ada satupun manusia yang tahu persis tanggal hadirnya malam Melaylatul Qadar. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya malam yang sangat mulia ini. Lantas apa keistimewaan dari malam Melaylatul Qadar? Malam Melaylatul Qadar terjadi hanya di bulan ramadhan saja. Sebagian besar umat Islam mempercayai malam Melaylatul Qadar lebih baik dari seribu bulan. Oleh karenanya, jika berdoa dan beribadah di malam ini, Bicaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan berupa pahala berlipat ganda. Malam Melaylatul Qadar juga dianggap sebagai malam di mana segala urusan dan ketentuan untuk tahun yang akan datang. Sehingga di malam Melaylatul Qadar, umat Islam menghabiskan malamnya untuk memperbanyak ibadah dan memanjatkan doa. Bahkan, banyak juga umat Islam yang menghabiskan malam Melaylatul Qadar dengan melakukan iqtikaf di masjid. Terima kasih telah menonton!